Ya ganti-ganti kendauan yang dikemudikan Kepala Bagian Pemerintah Setda Morjambi menabrak dua orang pekerja jalan di kompleks pekantoran Morjambi. Akibatnya, kedua orang pekerja tersebut harus dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Repin Morjambi. Hen dan Maman, pekerja median jalan pekantoran Bupati Morjambi tidak menyangkau jika orang kau nak menjadi korban kecelakuan lalu lintas. Keduanya tertabrak mobil yang dikemudikan Kepala Bagian Pemerintah Setda Morjambi, Buya Nahri hingga terpental. Bahkan keduanya harus dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Repin Morjambi. Ketika kejadian, Hen dan Maman sedang memuat bongkaran batu median jalan yang berserakan di tengah jalan. Bongkahan batu tersebut dimuat ke dalam bak mobil pick up. Sopi mobil keri pengangkut batu bara jalan, Mandes, mengatakan kedua kawannya tertabrak dari belakang ketika sedang bekerja memuat bongkar batu median di jalan ke mobil. Mobil yang menabrak berplat bihan dan pengemudinya langsung turun untuk membagikan pertolongan. Namun kedua kawannya langsung dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Repin. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Morjambi, Buya Nahri, membenarkan jika kendawan yang dikemudikannya menabrak dua pekerja median jalan tersebut. Dia mengaku tidak sengaja dan sedang dalam kondisi mengantuk. Namun dia menjelaskan, kecepatan mobil saat kejadian tidak terlalu kencang. Dirinya juga mengaku tidak nengu ada rambu-rambu yang terpasang di kawasan kerjok dan hanya ada sekok papan pelangi yang terpasang. Nopya Putri Sanjaya, Jek TV, Nyabari. Terima kasih telah menonton!